sesampainya di bagian dalam istana tidak disangka disini sangat hangat seperti rumah yang megah tapi tetap tidak kehilangan kehangatan di tembok tergantung sebuah foto keluarga yang besar di dalam foto itu ada banyak orang paling tengah adalah raja lalu di sekitarnya penuh dengan putra putri dan cucu-cucu di dalam foto itu Dewi melihat Willy sewaktu muda sangat mirip dengan sekarang hanya saja saat itu dia masih belum lumpuh tatapan matanya juga sangat bersinar matanya yang berwarna biru terlihat seperti bintang yang bersinar terang di langit dia bersandar di samping raja senyum di wajahnya sangat polos bisa terlihat dirinya saat itu sangat bahagia bagaimanapun juga orang tuanya berdiri di sampingnya dalam kondisi baik-baik saja saat masih kecil malah berharap cepat besar tiba-tiba Willy mendesak sungguh bodoh orang memang akan bertumbuh besar tiba-tiba terlihat yang berbibawah Ternyata raja ini sama seperti di televisi terlihat penuh ulas aseh juga sangat ramah yang mulia Willy membungkuk dan menundukkan kepala untuk memberi hormat Dewi bersikap sopan Dewi juga menundukkan kepala untuk memberi hormat selamat datang tabib Dewi raja menatap Dewi dalam-dalam kemudian berkata pada Willy Willy bersikaplah seperti dulu panggil kakek saja tidak perlu begitu asing baik kakek Willy mengangguk duduklah raja menyuruh mereka duduk Dewi juga dirasungkan dia langsung duduk di sofa para pelayan istana menyajikan kue dan teh hitam ala Eropa lalu diam-diam menyingkir ke samping Franky berdiri di belakang raja sambil menundukkan kepala dan tidak bicara kemarin subuh Robin datang ke istana untuk melaporkan beberapa hal sekarang aku ingin mengklarifikasinya dengan kalian raja membuat sebuah tirakan tangan seorang wanita parugaya yang penampilan seperti sekretaris membawa sebuah pena rekaman dia memberi hormat terlebih dahulu pada raja dan Willy kemudian mulai memutar rekaman itu ini adalah suara Robin saat melapor pada raja pertama-tama Robin berkata bahwa penyakit lama Willy kembali kambuh setelah kembali ke kastil lalu mengatakan bahwa Willy mengundang seorang tabib yang sangat hebat ke kastil untuk memeriksa dan mengubatinya tabib memeriksa bahwa dia terkena racun kemudian menemukan bahwa sumber air di seluruh kastil sudah diracuni oleh seseorang minyak esensi milik pangeran Willy juga beracun Robin juga membawa sampel air dan minyak esensi yang beracun untuk diperiksa dalam peluruh proses ini perkataan Robin memiliki bukti namun dia tidak mengungkit masalah lain juga tidak mengatakan tersangka yang dicurigai bahkan tidak mengungkit masalah Willy menerima penindasan lain selama beberapa tahun ini di tengah-tengah raja bertanya beberapa pertanyaan selain itu dia tidak memberikan pendapat apapun sebaliknya pada akhirnya dia menyuruh Robin meminta tabib itu datang ke istana untuk menemuinya dia ingin menanyakan masalah ini secara langsung Robin langsung panik lalu buru-buru menolak kalau dia tidak menolak itu masih baik-baik saja begitu menolak raja pun mencurigai tujuannya saat ini barulah Robin mengungkapkan identitas Dewi yang lain mendengar hasil rekaman ini semuanya sama dengan perkataan Robin tidak ada masalah apapun hanya saja belakangan semua fokus raja malah berpusat pada hubungan Lorenzo dan Dewi mengenai perkataan Robin di awal raja hampir tidak merespon namun begitu mendengar bahwa Dewi adalah tunangan Lorenzo raja pun langsung mengajukan pertanyaan apa kabar ini benar? apa Lorenzo sendiri yang mengakui secara resmi bahwa Dewi adalah tunangannya? Robin menjawab iya dengan yakin bahwa masih mengatakan beberapa hal mengenai hubungan Lorenzo dan Dewi terhadap hal ini raja malah bertanya dengan sangat detail berulang kali memastikan apa Lorenzo serius terhadap Dewi juga bertanya apa ada kemungkinan mereka menikah saat ini barulah dia relax lalu berkata nanti akan menghubungi Willy secara langsung dan mengurus kasus ini mendengar hal ini tak peduli betapa polos dan bodohnya Dewi dia juga bisa mengerti kehebatan relasi di dalamnya daripada masalah Willy dicelakai atau tidak raja lebih peduli terhadap relasi dengan Lorenzo ini juga berarti di dalam hati raja peluang dalam bisnis dan koneksi lebih penting daripada nyawa Willy dan delapan puluhan orang di dalam kastel saat melihat jelas kenyataan ini Dewi semakin kasihan pada Willy tiba-tiba dia bisa mengerti Willy menahan diri selama beberapa tahun ini bukan karena dia lemah dan tak berdaya melainkan karena dia tahu tidak peduli bagaimanapun berjuang juga tidak akan ada hasilnya meskipun sekarang mempertaruhkan nyawa delapan puluhan orang di dalam kastel juga tidak bisa digantikan dengan kesempatan untuk melakukan penyelidikan seluruh harapan malah berfokus pada hubungan pribadi antara Dewi dan Lorenzo betapa tidak masuk akal hal ini hal yang paling penting adalah raja bisa secara terang-terangan memutar rekaman ini di depan Willy dan Dewi menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak merasa ada masalah detik ini tiba-tiba Dewi mengerti mengapa gurunya berulang kali berpesan agar jangan berinteraksi dengan dunia politik dan keluarga kerajaan selesai memutar rekaman itu raja langsung bertanya Willy, apa kamu yang memerintahkan Robin untuk datang mencariku? bukan, Willy berkata pelan, tapi aku akan bertanggung jawab terhadap segala perkataan dan perbuatannya bagus, sangat bertanggung jawab raja tersenyum hmm, itu berarti kamu sengaja menyuruhnya berbohong Robin tidak berbohong Willy buru-buru menjelaskan sumber air di kastel memang diracuni orang minyak esensi juga beracun identitas tabib Dewi juga benar raja langsung bertanya Willy sedikit tertekun dia menatap Dewi dengan tatapan rumit tidak tahu harus bagaimana menjelaskan identitas mana yang ingin yang mulia tanyakan? Dewi balik bertanya identitasku sebagai tabib atau statusku sebagai tunangan Lorenzo? aura Dewi saat bicara sama sekali tidak seperti berbicara dengan seorang raja sebaliknya seperti berargumen dengan seseorang yang memiliki level sama dengannya sama sekali tidak takut dan mengalah raja sedikit tertekun melihat aura Dewi setelah diam beberapa detik barulah dia merespon di dunia luar tidak bisa ditemukan informasi konkret mengenai tabib Dewa sampai subuh ini juga tidak ada informasi mengenai tunangan Tuhan Lorenzo namun sekarang sudah ada perkataan ini penuh makna ini benar juga identitas tabib Dewa selalu dirahasiakan meskipun raja juga belum tentu bisa sepenuhnya memastikan identitasnya sebelumnya raja tidak curiga karena dia merasa identitas ini tidak penting dia lebih peduli terhadap hubungan Dewi dan Lorenzo namun mendengar perkataan ini Dewi yang selalu bersikap arugan malah semakin emosi mengenai aku tunangan Lorenzo atau bukan apa hubungannya dengan hal ini Dewi Willy buru-buru memegang tangan Dewi lalu mengingatkan dengan pelan jangan emosional bicaralah baik-baik apa perkataanku salah Dewi sungguh tidak bisa menahan diri raja mohon menjawab pertanyaanku lancang franki buru-buru menegur tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap yang mulia sudah lah raja tidak mempedulikan sikap Dewi sebaliknya malah tertawa melihat sifatmu termasuk caramu bicara memang sangat mirip dengan Tuhan Lorenzo siapa yang mau mirip dengan bajingan itu Dewi langsung bicara Dewi Willy menjadi panik melihat Willy sangat panik Dewi pun sedikit menahan diri lalu mengubah perkataannya yang mulia sumber air di kastil Willy diracuni orang ini berkaitan dengan nyawa delapan puluhan orang dilihat dari segi publik Anda adalah yang mulia seharusnya memberikan keadilan bagi mereka dari segi pribadi Anda adalah kakek Willy semakin harus melindunginya dan membelanya saat genting seperti ini seharusnya Anda memberikan perintah untuk memeriksa masalah ini sampai tuntas mencari pelaku sebenarnya dan memberikan hukuman berat bukan malah fokus pada masalah yang tidak berkaitan aku pasti akan memeriksa masalah ini sampai tuntas raja tersenyum jika sungguh ada orang yang meracuni dan ingin mencelakai Willy serta orang-orang di dalam kastil aku pasti tidak akan diam saja tapi aku juga tidak bisa mengizinkan ada orang yang memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tersembunyinya perkataan yang diucapkan oleh raja Denmark terdengar sangat berwibawa dan tegas dalam sekejap suasana menjadi tegang Dewi yang selalu tidak terkendali juga tercengang dia tanpa sadar menatap Willy sebuah tebakan yang berani tiba-tiba muncul di benaknya mungkinkah? yang mulia Willy mendongak menatap raja Denmark dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati juga tidak sombong aku berani berkata bahwa aku tidak pernah memiliki rahasia tersembunyi juga tidak punya nyali untuk memanfaatkan orang lain terutama El kalau raja Denmark menyindirnya secara diam-diam maka tindakan Willy ini merupakan jawaban yang terus terang kalau begitu katakan padaku apa Robin berbohong? raja Denmark menyipitkan mata dan menatap Willy dengan pandangan yang rumit dari rekaman yang baru saja ku dengar Robin mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong sepatah kata pun jawab Willy tanpa keraguan benarkah? tapi raja Denmark merasa sedikit ragu bukankah hanya sebuah status sebagai tunangan biar aku yang menjawab Dewi akhirnya tidak tahan lagi sebelum jam 4 pagi ini aku masih tunangannya Lorenzo tapi lewat jam 4 sudah bukan lagi karena kami sudah putus lalu pagi ini media mengumumkan pertunangan Lorenzo dan Juliana sesederhana itu hah? rangki benar-benar tercengang begitu sembarangan kenapa? tiba-tiba putus Willy bertanya dengan suara rendah apakah renak aku? tidak ada hubungannya denganmu dia sendiri yang menggila Dewi sangat marah Robin tidak berbohong Willy juga tidak berbohong meskipun aku tidak ingin terlibat apalagi melibatkan Lorenzo karenaku tapi masalahnya telah sampai pada titik ini aku juga harus menjelaskannya dengan jelas pertama-tama meskipun Willy dan aku adalah teman baik tapi masalah dia yang telah diracuni orang berkali-kali adalah sebuah fakta sumber air kastel beracun juga fakta minyak esensi beracun juga fakta dia dan 83 orang lainnya di kastel semuanya terkena racun juga fakta ini semua adalah fakta yang tidak terbantahkan aku tidak mengerti latar belakang hubungan kalian yang rumit itu aku juga tidak mengerti permainan konspirasi apapun aku hanya tahu bahwa mereka yang mencelakai orang lain harus dihukum tidak peduli di negara atau dinasti mana mereka berada ini adalah aturan yang tidak bisa dihindari kenapa sampai tempatmu justru menjadi sebuah tujuan yang tersembunyi apa mungkin Willy meracuni dirinya sendiri untuk menuduh orang lain apa mungkin penganiayaan dan penghinaan yang dideritanya beberapa tahun ini semuanya diarahkan dan dilakukan oleh dirinya sendiri apa mungkin dia yang mematakan kakinya sendiri perkataan Dewi sedikit terdengar agresif seketika menekan momentum Raja Denmark mata Raja menjadi bergedip-gedip seolah dia tidak berani menghadapi Willy memang ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahkan jika Willy benar-benar menggunakan nama Lorenzo untuk menuntut itu juga bisa dimengerti ada orang yang ingin membunuhnya terlebih dahulu masa dia tidak boleh melawan dia hanya tahu bahwa dia sendirian dan lemah bahkan jika dia dan lebih dari 80 orang di kastel hilangan nyawa itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian juga tidak akan cukup untuk membuat Raja Denmark mengambil keputusan dan menghukum cucu-cucunya jadi dia harus menemukan cara lain tapi dia justru terus mempermasalahkan masalah ini itu hanya karena Willy tidak punya jalan keluar tidak ada dukungan dan tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi tahta jadi bisa dikorbankan Dewi biarkan aku selesai bicara Dewi menyalah Willy dan melanjutkan sama-sama kerabat sedara aku tidak mengerti kenapa kamu memperlakukan Willy seperti ini apa karena orang tuanya sudah tiada dan kakinya lumpuh jadi tidak ada nilai guna kamu raut wajah Raja Denmark memucat karena marah lancang dalam hatimu seharusnya lebih jelas daripada yang lain kan Dewi sama sekali tidak takut padanya dan melanjutkan baik dalam hal kemampuan dan karakter Willy adalah yang terbaik tapi hanya karena kedua kakinya lumpuh makanya kamu membuangnya kalau begitu izinkan aku memberitahumu sekarang kakinya dapat disembuhkan suatu hari nanti dia akan kembali berdiri di depanmu dan membuktikan kepadamu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya kata-kata ini diucapkan dengan penuh semangat dan antusiasme Willy mendongak menatap Dewi matanya memerah tanpa sadar dia telah diam-diam menahannya selama 20 tahun kata-kata yang tersimpan di dalam hatinya yang tidak pernah berani diucapkan sekarang Dewi telah mengucapkan untuknya dia tidak pernah tahu bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang sangat memahaminya dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa dalam situasinya saat ini yang begitu lemah masih ada orang yang bersedia membilannya sepenuh hati pada saat itu Willy memandangi Dewi dan merasa bahwa dia adalah penyelamat dalam hidupnya satu-satunya sinar cahaya dalam dunianya dialah yang memberinya harapan memberinya tekat untuk bangkit berdiri lagi dan sekarang dia juga memberinya keberanian dan kekuatan untuk melawan takdir berkatanya itu agak mengancam biasanya Franky pasti akan memarahi dan menghentikannya Raja Denmark juga akan meminta tentara untuk menyeret Dewi keluar tapi mereka tidak melakukannya Rangki terpanah di tempatnya sambil menatap Willy dengan kasian matanya memerah secara tidak sadar Raja Denmark juga menundukkan kepalanya sedikit dan terdiam beberapa saat kemudian dia berkata kakinya apa benar bisa disembuhkan Terima kasih